Assalamualaikum, sekarang di depan saya sudah ada beberapa mikroskop portable yang sudah terinstall. Di sini ada mikroskop DinoLight portable, kemudian di sini ada mikroskop DinoLight juga, tetapi keduanya mempunyai perbesaran yang berbeda. Dan mikroskop ini sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti ini. Ini adalah stand-nya untuk menaik turunkan meja mikroskop, di mana kita bisa menggunakan knop yang ada di atas ini untuk menaik turunkan secara pelan. Kemudian di bagian belakang, ini sebenarnya ada juga, saya coba putar pelan-pelan. Nah ini, ini untuk menaik turunkan meja mikroskop secara lebih gradual. Seperti ini contohnya. Nah kemudian di bagian bawah ini ada untuk mengunci, supaya tidak sampai terlalu ke bawah, saya coba naikkan seperti ini. Kemudian di bawahnya sini, ini ada stage yang digunakan untuk memutar mikroskop. Kita bisa memutar seperti ini. Ini untuk memutar mikroskop 360 derajat. Sedangkan knop yang ada di sini, ini untuk memanju-nundurkan. Dan yang di sini untuk menggeser ke kanan-kiri. Kemudian mikroskop ini, tipe-tipe ini, ini akan dihubungkan dengan USB. Kemudian kita akan lihat bagaimana kenampakan fotonya ketika kita melihat sampel yang akan saya teliti di sini. Saya coba naikkan dulu, supaya tidak. Oke, jadi di sini ini adalah sampel butiran konsentrat. Dan sampel konsentrat ini adalah konsentrat kasitrit atau mineral-mineral yang membawa timah. Saya coba kembalikan dulu ke sini. Oke, sekarang kita coba lihat dengan menggunakan mikroskop DinoLight. Ini adalah software yang digunakan untuk mengamati sampel dengan menggunakan mikroskop portable DinoLight. Kemudian dengan mengklik tombol yang ada di pojok kiri ini, kita bisa menyalakan mikroskop dan akan muncul tampilan dari mikroskop tersebut. Hasil pengamatannya. Kemudian kita bisa mengatur apakah gambarnya berukuran 640, kemudian resolusinya atau mempunyai skala yang besar. Implikasinya nanti pasti ukuran filenya akan jauh lebih besar ketika skalanya lebih besar. Kemudian di sini, ini ada beberapa tombol. Misalkan ini untuk mengatur auto exposure-nya. Kita bisa mengatur secara manual. Ataupun kita bisa menggunakan default seperti ini. Kemudian sampel yang sedang saya mati ini adalah sampel butiran konsentratimah. Artinya beberapa mineral kasiterit akan muncul di sana. Kemudian mikroskop ini, karena sudah dilengkapi dengan meja untuk menggeser kanan-kirinya, saya bisa menggeser sampel dengan lebih smooth. Kemudian ini saya coba memfokuskan pada butiran-butiran mineral pengotornya seperti ini. Misalkan, ini adalah mineral transparan. Saya juga ini adalah kuarsa. Kemudian seperti ini, dengan memutar knop di bagian atas, saya bisa mendapatkan gambar seperti ini. Oke, kemudian dari gambar ini kita bisa perbesar. Misalkan kita ingin membuat grid seperti ini, tentu kita bisa melihat ada beberapa grid seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti seperti ini, mengganti dalam crossbar, ataupun seperti ini. Kemudian ketika akan melakukan pengukuran, saya coba lakukan fokus dulu, untuk mineral yang berwarna hitam ini. Kemudian dengan fitur ini saya bisa melakukan pengukuran. Kemudian akan muncul berapa panjang obyek dalam mili. Kemudian ketika kita ingin mengganti dalam mikron, akan bentuknya seperti ini. Jadi ini sekitar 270 mikron, kemudian ketika diganti dengan mili menjadi 0,27 mili. Oke, saya coba clear semuanya. All, di sini saya juga bisa menambahkan text ketika diperlukan. Di sini saya akan tulis, kasih, edit. Oke, seperti ini. Dari gambar ini, ketika saya sudah cocok dengan gambarnya, saya bisa mengambil gambarnya dengan snapshot, maka akan muncul fotomicrograph yang ada di sebelah kanan. Bisa juga dengan mengambil video, tinggal di klik seperti ini, kemudian setelah di klik, dia akan merekod, dan kita bisa melihat secara ke kanan ke kiri seperti ini, dan memfokuskan, misalkan seperti ini, terakhir baru diselesai. Maka akan muncul videonya di kolom yang ada di sebelah kanan ini. Ini foto, kemudian yang ini video. Oke, kemudian dari mikroskop ini, akan ada dua buah mikroskop, jadi ini adalah tombol untuk mengambil fotonya. Jadi ketika saya coba klik di tombol yang mikroskop ini, maka akan muncul gambarnya. Kemudian di sini ada untuk mengatur perbesarannya. Kemudian di bagian depan, ini ada tutupnya, untuk mengamankan, apa namanya, supaya si sensornya tidak langsung, kena langsung ke sampel yang sedang diamati. Oke, kemudian dari sini, saya akan coba membandingkan dengan yang ini. Ini adalah cahaya dari bawah, dari Dino Light, di mana tipe ini, BLZW ini, Backlight Pad, ini biasa digunakan ketika kita menggunakan mikroskop Dino Light yang mempunyai polarisasi. Karena tipe yang sedang saya gunakan ini, ini, dan juga sampel yang sudah terpasang ini, tidak mempunyai fitur polarisasi, sehingga kita tidak bisa mengamati cross polarization dengan menggunakan Backlight ini. Tapi kita akan coba, ketika menggunakan cahaya dari bawah, bagaimana hasilnya. Oke, sebelum itu, saya coba tunjukkan dengan menggunakan ini. Nah, maka saya bisa menggeser mikroskop ke depan dan ke belakang, kemudian dengan ini, menggeser ke kanan dan ke kiri, sedangkan yang ini digunakan untuk memutar maja mikroskop. Mikroskop ini dilengkapi dengan pengaman, seperti ini. Jadi ketika akan melepas, cukup dilepas seperti ini. Dan di sini juga. kemudian kita bisa menaikkan mikroskopnya. Kebalik. Untuk mengambil sampelnya, oke, sudah aman, baru kita ambil, dan baru kita lepas. kemudian kita bisa pasang backlight-nya. Kita bisa menggunakan di sini ada USB ataupun DC. Jadi, kita tinggal mengganti power selection-nya apakah dari DC menjadi USB. Kemudian kita letakkan panelnya di bawah sini. seperti ini. Dan karena kita akan menggunakan cahaya bawah, maka kita matikan dulu lampunya. Dan baru kita nyalakan lampu mikroskop ini. Oke, sekarang backlight-nya sudah terpasang di sini. Kemudian, karena jaraknya terlalu jauh, saya akan coba turunkan dulu. Karena ini sudah terkunci di sini, jadi saya harus turunkan lagi. misalkan sempat di sini dulu. Oke, kemudian sampel yang akan saya mati berupa sehatan tipis seperti ini. Ini sehatan tipis yang akan dia mati. Kemudian, saya coba letakkan sampel itu di sini. Sekarang kita akan lihat bagaimana kenampakan sehatan tipis ini dengan menggunakan mikroskop Dynolight. oke, saya sudah hampir mendapatkan gambar. Oke, saya sudah mendapatkan gambarnya di sini. Saya coba clear dulu. Oh. Dan ini adalah kenampakan sampel setan tipis dengan menggunakan mikroskop Dynolight. Karena ketika kita menyalakan lampunya, maka akan muncul warna dari mineral. Karena mineral ini dinominasi oleh klorid. Maka ini kenampakannya. Kemudian, ini adalah beberapa mineral opak atau mineral oksida. Saya dapat matikan dulu. Supaya cahaya yang nampak adalah cahaya dari bawah. Kemudian, ketika saya memutar panel yang ada di bagian bawah ini, memutar knopnya. terlihat yang berwarna gelap. Ini adalah mineral-mineral oksida. Kemungkinan ini adalah chromid. Kemudian, di sini ada juga beberapa mineral oksida besi. Ini warnanya saya coba naikkan dulu. Bukan. Auto exposure. Saya buat default saja. ini adalah kenampakan mineral klorid yang merambut dengan menggunakan mikroskop dinolai. Dan ini saya coba fokuskan. masih nah ini adalah kita bisa lihat saya coba melakukan perbesaran. Di sini terlihat ada mineral-mineral seperti kalsit. Nampak ada interferensinya. Kemudian ada juga kenampakan sayatan tipis dengan dinolai. Kemudian kita bisa melihat ini ada bidang belah dari twinning dari kalsit. Jadi sample ini adalah sampel sayatan tipis. Kemudian diamati dengan menggunakan konfigurasi seperti ini. Cuma karena mikroskop ini tidak mempunyai polarisator sehingga kita tidak bisa mengamati pada nickel silang. Jadi kita hanya bisa mengamati dengan menggunakan mikroskop dinolai yang mempunyai polarizer atau polarisator. Oke terima kasih. Mungkin itu dulu. selamat menikmati